Oke, sambil nunggu Boleh kita mulai dari Jen Jen Kamu boleh tolong perkenalkan diri Mulai dengan nama, jenisan Berapa atau Yang lain ya Selamat malam Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua Nama saya Jeff Anissa Saya adalah Seorang mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Dari Universitas Kemasangan Kuan Si, Tiongkok Sekarang saya sudah Semester lima ya Hobi saya adalah Membaca Lufo Cinta Dan saya juga punya cita-cita Untuk bekerja di Indonesia Oke, makasih Terima kasih Selamat malam Boleh gantian Selamat malam semuanya Apa kabar? Bisa dengar? Bisa Oke, nama saya Radian Putera Haryono Ya, anak asu dari keluarga Haryono Saya Teman sekelas dengan Jen Ya, adalah Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Agang kuliah semester Keenam Di Universitas Kebangsaan Kuan Si, Tiongkok Ya Kami sudah Belajar Bahasa Indonesia Selama Dua setengah tahun Hobi saya Membaca buku Dan Kadang Mendengar Lagu Indonesia Terima kasih Terima kasih Berikutnya Ayu Boleh Gantian kamu Perkenalan diri dulu Halo Bapak Ibu Nama saya Ayu Saya Belajar Di Universitas Kebangsaan Kuan Si Belajar Jurusan Bahasa Indonesia Saya Sudah Belajar Bahasa Indonesia Selama Dua tahun Setengah Dan Selesai Baru Selesai Semester Kelima Atau Masuk Semester Keenam Hobi Saya Menyangi Dan Menari Oke Terima kasih Oke Terima kasih Ayu Oke berikutnya Silahkan Wawan Selamat malam Semuanya Nama saya Wawan Saya juga Mahasiswa Yang belajar Bahasa Indonesia Sebagai Jurusan saya Di Universitas Kebangsaan Konsi Ya Seperti Teman-teman Saya Saya Baru Menyelesaikan Semester Keenam Saya Sudah Belajar Bahasa Indonesia Selama Dua Dua Dan Sedengah Tahun Ya Hobi saya Membaca Buku Novel Juga Mendengar Musik Ya Oke Makasih Wawan Kayaknya Udah Pada Lama-lama Belajar Bahasa Indonesia Kira-kira Alasan Belajar Bahasa Indonesia Kenapa Alasannya Untuk Personal Atau Untuk Bisnis Bagi Saya Menurut Saya Saya Seorang Yang Sangat Suga Belajar Bahasa Indonesia Bukan Hanya Bahasa Indonesia Tetapi Bahasa Bahasa Lain Jadi Untuk Saya Setelah Saya Belajar Bahasa Asing Seperti Setelah Saya Belajar Bahasa Indonesia Saya Bisa Pergi Atau Tadang Ke Indonesia Untuk Mencoba Mencoba Menggara Khas Indonesia Jadi Kelecatan 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 Indonesia Khas Ya Jadi Itu Sangat Menarik Untuk Saya Kalau Ayu Apa Belajar Bahasa Indonesia Ayu Oke Mengapa Saya Belajar Bahasa Indonesia Pertama Yang Pertama Saya Suka Belajar Bahasa Karena Bisa Terlihat Dari Bahasa Inggris Saya Sangat Bandai Dalam Bahasa Inggris Jadi Bahasa Belajar Bahasa Merupakan Hal yang Mudah Dan Menarik Bagi Saya Jadi Jadi Saya Agam Bahagia Dalam Belajar Bahasa Nanti Mengapa Pilih Bahasa Indonesia Karena Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang Terbesar Saya Tinggal Di Dalam Dalam Tara Jadi Saya Saya Tidak Berenah Saya Berenah Satu Kali Saja Ke Pantai Yang Lihat Laut Ya Saya 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 Ingin Ke Indonesia Untuk Menikmati Lebih Banyak Gaya Laut Ya Jadi Lebih suka Pantai Ya Kalau Pulau Bali Sangat Terkenal Saya Sangat Mau Pergi Ke Sana Untuk Berkunjung Ya Selain itu Hubungan China Dan Indonesia Sekarang Semakin Baik Jadi Selain itu Saya Sangat Suka Suasana Indonesia Karena Saya Berdengar Santai-santai Saya Saya Sangat Mau Bekerja Di Sana Jadi Saya Pilih Bahasa Indonesia Ya Sudah Kalau Dicumpul Kerjanya Tidak Santai Ya Mungkin Kompetisi Sangat Ketat Di Sini Juga Loh Bukan Oke Kalau Tian Apa Tian Alasan Oke Saya Belajar Bahasa Indonesia Karena Saya Dertarik Pemandangan Indonesia Kita Semua Kenal Pemandangan Indonesia Merupakan Paling Indah Di Dunia Kemudian Setelah Saya Belajar Bahasa Indonesia Saya Tertarik Kebudayaan Indonesia Terutama Merupakan Badik Akhir Saya Belajar Bahasa Indonesia Juga Untuk Bisnis Masa Depan Saya Yang Saya Berharap Saya Bisa Pergi Ke Indonesia Untuk Kerja Dan Berkunjung Ke Indonesia Dan Juga Mau Belajar Bagaimana Membuat Badik Juga Terima Kasih Oke Belajar Batik Seru Masih Ada Sekarang Batik Masih 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 Ada Di Jogja Masih Ada Di beberapa Tempat Itu Dibuka Memang Khusus Untuk Melihat Bagaimana Cara Membuat Batik Tapi Biasanya Anak-anak Yang datang Anak-anak Sekolah Diajak Sana Belajar Termasuk Saya Dulu Bawa Anak Anakku Masih Kecil Jim Sama Jane Itu Aku Bawa Kesana Juga Mencoba Membuat Batik Santa Ursula Iya Betul Dibawa Sekolah Sama Lupa Acara Apalagi Kecil Tapi Bukan Jakarta Iya Di Jogja Oke Kalau Tadi kan Ada Olesannya Belajar Apa Karena Untuk Bisnis Ada Untuk Makan Jalan-jalan Yang Bikin Kalian Pertama Kali Tertarik Belajar Bahasa Indonesia Itu Apa Kalau Mulai Tahu Mulai Dari Jalan-jalan Kapan Kamu Tahunya Bahasa Indonesia Kan Bahasa Indonesia Juga Termasuk Bahasa Yang Susah Ditemukan Di Tiongkok Iya Susah Ditemukan Jawab Dulu Dari Wawan Dulu Kapan Kamu Mengetahui Ada Bahasa Yang Namanya Bahasa Indonesia Iya Ketika Saya Seorang Siswa Di SNA Saya Pergi Saya Pergi Ke Singapura Untuk Lombangan Matematika Lombangan Matematika Dan Ketika Kegiatan Tersebut Saya Bertemu Dengan Orang Indonesia Itu Pertama Kali Yang Saya Dau Bahasa Indonesia Ketika Karena Ketika Saya Berbicara Dengan Mereka Saya Berbicara Pertama Di Dalam Bahasa Mandarin Tetapi Mereka Berbicara Bahasa Indonesia Saya Saya Pikir Eh Apa Apa Apakah Itu Bahasa Inggris Bukan Bukalah Bukalah Jadi Saya Menggunakan Google Google Translate Oh Itu Bahasa Indonesia Wah Luar Biasa Itu Sangat Fantastik Dan Nanti Saya Masuk Ke Universitas Pilih Jurusan Saya Bahasa Indonesia Semakin Saya Belajar Dulu Yuan Yuan Menjawab Pertanyaan Pertama Kapan Dia Mulai Kontak Sama Bahasa Indonesia Yang Pertama Saya Menurut Skor Saya Skor Ujian Masuk Universitas Masuk Perguruan Tinggi Berdasarkan Skor Saya Nanti Saya Pilihkan Universitas Nanti Saya Menemukan Universitas Kebangsaan Puanshi Nanti Di Bawah Universitas Itu Ada Saya Menemukan Bahasa Asia Tenggara Nanti Saya Pilih Bahasa Indonesia Kalau Gitu Saya Mau Tanya Kenapa Kamu Tidak Memilih Thailand Karena Jurusan Thailand Lebih Hot Banyak Banyak Orang Memilih Jadi Saya Kira Mungkin Lebih Kompetitif Lebih Kompetitif Begitu Selain itu Saya Thailand Thailand Bahasa Perlancenya Saya Tidak Begitu Terdari Ya Nanti Bahasanya Saya Saya Merasa Merdu R R Ya Saya Merasa Itu Terdengar Terdengaran Merdu Ya Memang Ayu kan Termasuk yang Khusus juga Yuan Karena Dia punya R Bagus Kamu Perhatikan Dia Kempatnya R Ayu Paling Bagus Jago Jago ya Ayo Jago ya Ayo Jen Halo Jen Yang Mereka Saya Pertama Kali Mulai Bahasa Indonesia Ketika Saya Online Online Pada Saat Itu Bila Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Italia Imur Terdengar Enak Sekali Merdu Jadi Lalu Saya Mencari Beberapa Lagu Indonesia Saya Melembukan Bahasa Indonesia Memang Enak Sekali Jadi Selain itu Saya Sangat Suka Bahasa Jadi Ketika Saya Pilih Jurusan Setelah Ujian Nasional Saya Pilih Bahasa Indonesia Lebih Saya Mau Mengerti Bahasa Indonesia Lebih Dalam Dan Juga Mau Memahami Budaya Indonesia Lagu Yang Kamu Suka Lagu Apa Apabila Apabila Oke Lagu Apa Itu Apabila Saya Tidak Mengerti Tidak Kenal Lagu Indonesia Lagu Cinta Iya Yang Nyanyi Siapa Saya Lupa Lupa Saya Lupa Kalau Lagu Indonesia Juga Tidak Terlalu Banyak Tau Si Nah Kalau Cik Yohan Cik Yohan Itu Banyak Tahunya Lagu Korea Masalahnya Kok Salah Jurusan Aku Tau lagu Mandarin Juga Lagu Lagunya Lubang Chong Tico Oke Terakhir Gantian Kamu Kenapa Setelah Saya Selesai Ujian Masuk Universitas Saya Mencari Informasi Universitas Universitas Tiongkok Ketika Saya Mencari Informasi Tentang Universitas Kebangsaan Gwangsi Saya Tertarik Jurusan Bahasa Indonesia Karena Jurusan Indonesia Merupakan Jurusan KAS Di Universitas Kebangsaan Gwangsi Saya Juga Mau Belajar Bahasa Asing Juga Mau Punya Pengalaman Baru Di Negara Lain Jadi Saya Mengcoba Belajar Bahasa Indonesia Jadi Saya Pilih Bahasa Indonesia Oke Makasih Selain Belajar Bahasa Indonesia Aku ingat Wawan Katanya Pernah Belajar Bahasa Sunda Juga Ya Saya Sama Saya Juga Belajar Bahasa Sunda Seperti Wilojing Ungi Ungi Wilojing Ungi Selama Malam Wahin Bahasa Bahasa Sunda Ada Belajar Bahasa Apa Lagi Wawan Ada Belajar Bahasa Daerah Wain Lagi Tidak Saya Hanya Belajar Bahasa Sunda 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 Yang Belajar Bahasa Alah Ini Adalah Ayu Ayu Belajar Bahasa Apa Jawa Bahasa Jawa Aku Ngomong Satu kalimat Bahasa Jawa Aku Nggak Lepi Apa 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 Genda Bahasa Jawa Bahasa Jawa Yang Kamu Bisa Tadi Tadi Sebuah Kendara Kendara Lewah Jadi Berisi Saya Tidak Dengar Jelas Boleh Coba Ngomong Kalimat Dengan Bahasa Jawa Oke Halo Sodoyo Asma Kulo Ayu Sukan Talu Terus Kalian Kan Udah Cukup Lama Belajar Bahasa Indonesia Selain Di Sekolah Kan Kita Pasti Di rumah Ada review Sendiri Lagi Belajar Masih Masih Kalian Tuh Gimana Belajar Bahasa Indonesia Apakah Nafalin Nulis Kayaknya Tepuk Banyak Itu Atau Ngobrol Sama Teman-teman Orang Indo Kira-kira Gimana Kita Mulai Dari Aku Mau Dari Seperti Tian 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 Oke Oke Gimana Cara Kamu Belajar Bahasa Indo Di Rumah Belajar Sendiri Sarat Saya Belajar Bahasa Indonesia Terutama Merupakan Nonton Film Indonesia Dan Nonton Prida Tentang Indonesia Juga Mendengar Lagu Indonesia Kadang-kadang Ada Banyak Gata-gata Baru Jadi Kemudian Saya Akan Mencari Gata-gata Baru Di KBBI Jadi Saya Bisa Menambah Banyak Gata-gata Juga Saya Berbicara Dengan Teman-teman Saya Teman-teman Sekelas Saya Secara Bahasa Indonesia Caranya Merupakan Darat Udama Silahkan Selain Berkuria Di Fakultas Di Universitas Saya Juga Kadang-kadang Saya Membaca Berita Atau Novel Yang Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Ya Selain itu Saya Juga Tertarik Dengan VTuber Atau Youtuber Indonesia Saya Melihat Melihat Video Di Di Youtube Untuk Belajar Bukan Hanya Bahasa Tetapi Juga Latar Beragang Budaya Siapa Youtuber Nama Nama VTuber Pafodia Ray Ne Kuliah VTuber Dan Youtube Youtube Banyak Seperti Saya Subscribe TheDicto.com Dan Kompus TV Di Youtube Ya Belajar Banyak Dari Channel Channel Itu Ya Kompas TV Kompas TV Iya Ada Siapa yang belum Ya Siapa yang belum Muter Tapi Ini pertanyaannya Kamu Kelihatannya Yang itu Udah Dijawal Semua Tadi Dari Dian Oh Oke Selain Bajaran Bahasa Indonesia Kan Tadi Udah Ada Alaman Pengalaman Belajar Oh Ya Sisi Yuan Suaranya Sedikit Gecio Ya Kurang Keras Terlalu Jauh Sedikit Gecio Ya Pengalaman Pelajar Bahasa Indonesia Saya Sangat Menarik Pertama Saya Mau Menyampaikan Terima kasih Kepada Bahasa Indonesia Memberikan Kesempatan Saya Untuk Berdeman Dengan Orang Indonesia Ya Saya Rasa Orang Indonesia Ramadhan Baik Ya Juga Bahasa Indonesia Memperluaskan Wawasan Saya Ya Agar Saya Ada Pengalaman Baru Ya Di Pelajaran Ya Juga Saya Belajar Banyak Kebudayaan Tentang Indonesia Agar Saya Lebih Menger Di Indonesia Ya Lebih Menarik Ya Terima kasih Oke Makasih Kalau Jane Gimana Pengalaman Belajar Bahasa Dini Mengurus Saya Pengalamannya Cukup Menarik Dan Menyenangkan Karena Bisa Berkomunikasi Dengan Teman-teman Indonesia Selain itu Juga Bisa Mengelai Budaya Indonesia Yang Kaya Sekarang Juga Bisa Omong-omong Dengan Bapak Ya Memiliki Pengetahuan Sangat Luas Ketika Berkomunikasi Dengan Bapak Saya Bisa Belajar Banyak Ya Memberikan Saya Banyak Pengetahuan Juga Berkomunikasi Dengan Baman Mama Ya Semuanya Saya Merasa Ini Sangat Menarik Dan Menyenangkan Kalau Owan Bagaimana Owan Bagi Saya Itu Sangat Sangat Menarik Ya Awalnya Saya Pikir Bahasa Belajar Bahasa Hanya Belajar Bahasa Tetapi Sekarang Saya Pikir Bukan Bukan Hanya Bahasa Sendiri Tetapi Juga Latar Berangkang Misalnya Belum Belum Belajar Bahasa Indonesia Saya Kurang Dau Kurang Dau Sejarah Kurang Dau Budaya Kurang Dau Pematangan Atau Pariwisata Indonesia Tetapi Setelah Saya Belajar Bahasa Indonesia Ditolong Didorongkan Oleh Keingindahuan Saya Mau Lebih Jauh Lebih Jauh Banyak Dendang Indonesia Jadi Prosesnya Sangat Menarik Ya Kalau Ayu Gimana Pengalaman Pengalaman Pelajar Bahasa Indonesia Saya Menyenangkan Tahun Saya Hanya Bisa Mengetahui Memahami Budaya Indonesia Tengah 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 Melalui Mandaring Yang Terjemahkan Dari Orang Lain Tapi Sekarang Segering Bahasa Indonesia Saya Menjadi Lebih Baik Saya Bisa Memahami Mengetahui Budaya Indonesia Secara Langsung Secara Pribadi Saya Merasa Bahagia Ya Langsung Lihat Bahasa Indonesia Ya Kata Bahasa Indonesia Saya Tahu Budaya Bahasa Budaya Indonesia Saya Bahagia Ya Oke Kita Boleh Buka UNE Kalau ada Yang Mau Tanya Jadi Dari Partisipan Kalau ada Yang Mau Tanya Langsung Silahkan Ada Keinginan Untuk Pertanya Silahkan Resen Ya Bera Kebisaan Oh Resen Kita Tanya 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 Dulu Itu Mengenai Apa Apa Saja Yang Dipelajari Di Universitas Kebangsaan Apa Saja Yang Kamu Pelajari Di Universitas Kebangsaan Apa Saja Tidak Hanya Tata Bahasa Indonesia Terus Itu Praktek Bicara Bahasa Indonesia Tetapi Apa Lagi Misalnya Semester Itu Kita Belajar Hukum Bisnis Indonesia Dan Semester Tulu Kita Belajar Hubungan Hubungan Di Antara Ketua Negara Di Antara Indonesia Dan Tiongkok Dan Kita Juga Belajar Budaya Indonesia Yang Khas Yang Menarik Dan Pada Semester Selanjutnya Kita Agam Belajar Sastra Indonesia Kesastraan Indonesia Oke Nah ini Keaktifan Kami Pada Selama Tiga bulan Ini Jadi Setiap Setiap Keluarga Kita Berusaha Untuk Menghubungi Anak-anak kami Atau mereka yang Menghubungi kami Satu minggu Satu kali Itu Kewajiban Sebagai orang tua Walaupun Walaupun Setelah itu Mereka Menghubungi kita Dengan chat Atau dengan Video Video Note Itu Bisa dilakukan Tapi Umumnya Saya Kami Sudah Sepakat Untuk Mempush Anak-anak ini Berbicara Dengan Voice Note Nah ini Kriterianya Sebetulnya Kriteria Untuk Keluarga Jadi ini Keluarga Sukarelawan Seperti tadi Saya katakan Di Indonesia Jadi menerima Anak angkat Dari Tiongkok Dan bersedia Untuk Dilakukan Evaluasi Sebelumnya Jadi setiap Keluarga Akan kami Evaluasi Jadi tidak Akan kami Terima Begitu saja Karena Mengingat Ini Yang kita Hadapi Adalah Anak-anak Yang Edukas Untuk Bidang Edukasi Kami sangat Perhatikan Di situ Yakni Secara Mekanisme Pemeriksaan Kualifikasi Keluarga Keluarga Harus mendapatkan Persetujuan Dari Keluarga Dari Anggota Keluarga Kenapa Karena Kadang-kadang Kalau keluarga Tidak tahu Adik-adik Atau kakaknya Itu bisa iri Kita Mengangkat Anak Tanpa Setahu Mereka Itu Secara 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 Mental Dari Anak-anak Kita Juga Program Ini Berlangsung Selama Satu Tahun Dimana Selama Setahun Kedua Belah Pihak Wajib Berkomitmen Untuk Meluangkan Waktu Satu Minggu Sekali Untuk Berkomunikasi Secara Visual Dengan WeChat Karena Mereka Tidak Punya Whatsapp Terus Komunikasi Dilakukan Dalam Bahasa Indonesia Jadi Anak Angkat Wajib Memanggil Orang Tua Selayaknya Anak Kita Memanggil Kita Sebagai Orang Tua Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak Layaknya Seperti Sebuah Keluarga Indonesia Yang Memiliki Anak Seperti Kita Menyokolahkan Anak Kita Di Tiongkok Orang Tua Angkat Harus Yang Tidak Bermasalah Itu Kami Perhatikan Jadi Harus Stabil Secara Emosi Dan Kondisinya Anak Angkat Dari Tiongkok Ini Kriteria Dari Anak Angkat Yang Akan Kita Angkat Anak Angkat Dari Tiongkok Mendapat Persetujuan Dari Keluarganya Dan Pihak Universitas Untuk Menjadi Anak Angkat Terus Kemudian Dalam Berkomunikasi Orang tua Dan Anak Menceritakan Kegiatan Sehari-hari Yang mereka Lakukan Jadi Yang namanya Berhubungan Menghubungi Anak-anak itu Pembicaraannya Itu Bebas Pada saat Kita ke mal Kita Chatting Dengan mereka Itu sudah Pembicaraan Atau Kadang-kadang Kita pergi Ada Ada Acara Acara Apa gitu Kita Kasih Lihat Aca Perkawinan Misalnya Kita Kasih Lihat Mereka Ini Perkawinan Di Indonesia Itu Suatu Pembicaraan Jadi Tidak Perlu Khusus Ini Waktu Yang Khusus Hubungan Orang tua Dan Anak Layaknya Seperti Sebuah Keluarga Indonesia Yang Memiliki Yang Seperti Tadi Anak-anak Belajar Di Tiongkok Nah Ini Ada Satu Contoh Ini Sebetulnya Tahun 2014 Ini Ada Anak Namanya Wang Weiyi Sian Dia Memperkenalkan Dalam Bahasa Indonesia Sebetulnya Ada Lao Se Punya Videonya Yang Itu ya Lao Se Ini Adalah Satu Dari 500 Anak Mahasiswa Tiongkok Yang Mempelajari Bahasa Indonesia Di Beijing Yang Di Beijing Foreign Studies University Di Beijing Ya Semua Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Diberi Nama Indonesia Jadi Nama Indonesia Itu Mereka Dapat Dari Universitinya Tapi Kami Sebagai Orang Tua Kadang-kadang Oh Kayaknya Kok Nggak Enak Kita Kasih Nama Lain Dengan Persetujuan Anak Tersebut Pengalaman Salah Seorang Mahasiswi Nah Ini Andini Andini Juga Dia Asli Dari China Dia Dia Pernah Tinggal Di Indonesia Tapi Dia Suka Bahasa Indonesia Jadi Dia Pernah Ke Indonesia Cuman Anak-anak Kita Yang Kurang Beruntung Mereka Dapat Ketemu Dengan Pandemi Nah Ini Yansi Ini Juga Orang Indonesia Yang Belajar Di Indonesia Sudah Pernah Ke Indonesia Dari Pengalaman Dia Seperti Tadi Ayu Katakan Bahwa Memang Sulit Bahasa Indonesia Bagi Mereka Untuk Menyebutkan R Nah Kemudian Ini Ada Kita Juga Mempertanyakan Mereka Mengapa Belajar Bahasa Indonesia Tentang Belajar Tentang Bahasa Indonesia Bagaimana Pendapatnya Di Indonesia Kenapa Betah Di Indonesia Apakah Kenangan Indah Tinggal Di Indonesia Sebagai Mahasiswa Semua Dijawabnya Ada Videonya Sebetulnya Nah Ini Kebetulan Pada Waktu Anak-anak Semester Lima Anak-anak Kita Ini Ada Banyak Anak-anak Kita Di Sini Alasan Bahasa Tiongkok Tertarik Bahasa Indonesia Karena Kami Ketemukan Beberapa Cuplikan Dari Natural News Dotcom Mereka Untuk Perguruan Dia Untuk Menguji Kemahiran Berbahasa Indonesia Mereka Kita Lakukan Seperti Ini Jadi Itu Kira-kira Pengalaman Pre Informasi Yang Kami Bisa Sampaikan Jadi Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Nanti Ada Di sini Bisa Menjawab Secara Lebih Detail Silahkan Chang Lose Saya Putuskan Dulu Ininya Share Screen Sebentar Ya 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 Terima Kasih Ibu Ije Jadi Sudah Dijelaskan Sedikit Mengenai Program-program Kita Ya Program Kita Ini Sudah Berlangsung Yang Tahun Lalu Dan Anak-anak Ini Empat Ini Adalah Yang Duluan Yang Termasuk Duluan Dan Kita Akan Nanti Mulai Lagi Yang Bulan Maret Bulan Maret Itu Akan Mulai Lagi Untuk Sekitar 32 32 Siswa 32 Siswa Nah Ini Saya Ada Rekamannya Saya Share Saja Ini Adalah Yang Untuk Maret Mereka Mereka Yang Untuk Maret Perkenalkan Nama Saya Indah Nama Saya Bunga Nama Indonesia Saya Restari Nama Saya Tulus Saya Monalisa Nama Indonesia Saya Melody Nama Saya Wanda Nama Indonesia Saya Ayu Nama Saya Yudong Meng Nama Indonesia Saya Adalah Nala Nama Indonesia Saya Cita Nama Saya Lakshmi Nama Saya Dewi Anda Juga Bisa Memanggil Saya Sakina Yang Merupakan Nama Indonesia Saya Dan Di bawah Bimbingan Mereka Saya Yakin Kami Dapat Mencapai Hasil Yang Sangat Baik Demikian Perkenalan Saya Terima Kasih Halo Nama Saya Lia Saya Adalah Seorang Mahasiswa Dari Universitas Kebangsa Guangxi Nama Saya Awan Nama Indonesia Saya Cynthia Nama Saya Jira Nama Saya Dia Nama Saya Huda Nama Saya Celita Nama Saya King Yan Nama Bahasa Indonesia Saya Lili Nama Saya Namar Nama Saya Nagida Nama Saya Pusbida Nama Saya Rini Saya Dursa Nama Indonesia Saya Adalah Saberina Nama Saya Sandi Nama Saya Senja Nama Saya Sinta Nama Saya Wawan Nama Saya Veni Wedia Nama Saya Zara Saya Prasaudari Kota Hewyan Perbinsi Gwantung Tempat Yang Terdak Di Bagian Tenggara Tenggok Tarah Haga Jadi Saya Orang Haga Dan Bisa Diareh Haga Cok Itulah Itulah Mereka Yang Nanti Untuk Edisi Maret Gelombang Kedua Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Memang Belum Mendaftar Untuk Dan Berkinginan Untuk Ikut Berpartisi Dalam acara Ini Silahkan Hubungi Saya Nanti Kita Atur Gimana Untuk Ketemu Dengan Ibu Ije Juga Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Monggo Dari Para Orang Tua Yang Ingin Mau Bertanya Silahkan Kalau Ada Yang Tertarik Gimana Kirim Kabar Ke Saya Nanti Saya Akan Kontakt Ke Orang Tua Itu Untuk Ngobrol Sebentar Dengan Mereka Oh Ya Nanti Ibu Ije Akan Kirim Form Juga Dan Jangan Terlalu Khawatir Mengenai Memang Pada Saat Awal Berarti Kalian Harus Juga Bicarakan Yang Hal-hal Sederhana Dulu Sudah Makan Kamu Sudah Mandi Kamu Nanti Seiring Berjalan Yang Waktu Baru Mulai Kita Bicarakan Yang Lebih Dalam Sedikit Tetapi Pada Saat Awal Jangan Bicarakan Yang Tinggi Dulu Tapi Yang Hal-hal Sehari-hari Sudah Makan Cuaca Di Sana Seperti Apa Apakah Kamu Nanti Jam Berapa Sekolah Seperti Itu Pada Awal Pertama Karena Mereka Adalah Yang Belajar Bahasa Indonesia Itu Dan Mereka Yang Yang Akan Stres Bukan Orang Tua Orang Tua Tidak Stres Karena Itu Bahasa Kalian Tapi Anak Anak Ini Yang Stres Pasti Seperti Itu Naira Naira Daruti Ibu Nayuan Kita Mau Buka Open UNL Ya Sudah Aku Dianir Ya Pak Gimana Caranya Langsung 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 Berapa Lama Oh Berapa Lama Kepalan Pelajarnya Berapa Lama Setahun Setahun Jadi Setahun Itu Setahun Hanya Dalam Waktu Setahun Ya Biasanya Biasanya Kalau program Program Begini Itu Karena Orangnya Sudah Menjadi Mendekat Mungkin Ini Akan Hubungannya Lebih Lama Daripada Setahun Karena Ini Adalah Program Orang Tua Angkat Jadi Bukan Program Penajaran Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Indra Silahkan Silahkan Dianir Ya Selamat Malam Selamat Malam Mahasiswa Ini Yang Sudah Setengah Jadi Orang Indonesia Ini Pertanyaan Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Tertuju Ke Mereka Ini Yang Jadi Mahasiswa Yang Sangat Tertarik Dengan Indonesia Tentang Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kuangsi University Setahu Saya Di Pemerintah Itu Ada Namanya Materi Yang Namanya BIPA Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing Apakah Mereka Menggunakan Materi Itu Atau Menggunakan Silabus Tersendiri Dari Kuangsi University Ya Terima kasih Wawan Bisa Bantu Saya Jawab Kita Tidak Menggunakan Materi BIPA Pada Tahun 2016 Anak Anak Maha Maha Itu Menggunakan Buku Indonesia Buku Bahasa Indonesia Tetapi Ditulis Oleh Orang Tiongkok Bukan BIPA Dan Sekarang Kita Tidak Menggunakan Buku Bahasa Indonesia Yang Pernama Tasar Bahasa Indonesia Atau BIPA Kita Menggunakan Materi Yang Ditulis Oleh Guru Kita Itu Ibu Ada Pak Yelmi Pak Ibu Juwita Pak Yelmi Siapa dulu Yang Resen Duluan Ibu Juwita Silahkan Bu Juwita Oke Selamat Selamat Malam Semuanya Saya Melanjutkan Pertanyaan Tadi Yang Berhubung Dengan Materi Seperti Yang Tadi Dari Percakapan Dari Teman-teman Di Tiongkok Banyaknya Adalah Sungye Yi Jadi Bahasa Di Buku Nah Untuk Kedepannya Apakah Kita Lebih Mengacu Pada Kou Yui Atau Kepada Sungye Yi Kepada Bahasa Buku Teman-teman Konsep ini Agak Berbeda Bahwa Ini Makanya Jelas Saya Tidak Ingin Menghadirkan Ke Mereka Sebuah Sekolah Baru Bagi Mereka Tetapi Saya Mau Menghadirkan Kepada Mereka Inilah Keluarga Indonesia Berarti Bahasa Lisanya Iya This is Indonesia Itu Oke Terima kasih Oke Terima kasih Pak Elmi Silahkan Oh Iya Baru Bisa Dibuka Apakah Di Dalam Berkomunikasi Dengan Mereka Kita Harus Bisa Memakai Kata-kata Misalnya Doang Itu kan Bukan Bahasa Indonesia Yang Formal Misalnya Ajegile Misalnya Itu kan Bahasa Bahasa Anak Muda Atau Gimana Atau Kita Harus Pake Bahasa Yang Formal Nah Sebenarnya Itu Sama Seperti Saya Katakan Kepada Ibu Cuita Bapak Kalau Memakai Bahasa Itu Tidak Sama Ke Anak Bapak Ya Kalau Misalnya Ke Anak Saya Eh Jangan Begitu Doang Eh Ini Ini Doang Apakah Bahasa Bahasa Itu Harus Harus Kita Jangan Pake Kalau Kita Pake Nanti Mereka Bingung Buka Di Kamus Tidak Ada Jane Jane Tau Tidak Tau Kurang Mengerti Ya Karena Tidak Kami tidak Pergi ke Indonesia Jadi Maksudnya Apakah Penggunaan Ini Ini Jangan Jangan Doa Gimana Pak Bahasanya Tadi Misalnya Begini Doang Kalau Bahasa Indonesia Kan Begini Saja Tapi Kalau Bahasa Jakartanya Kan Begini Doang Nah Apakah Bahasa Itu Kita Jangan Pake Jadi Begini Sebenernya Kalau Pada Saat Awal Tolong Perhatikan Jangan Dipake Dulu Tetapi Kalau Nanti Sesudah Itu Dia Punya Tingkatnya Itu Sudah Naik Oke Tidak Bapak Karena Pada Saat Awal Terus Terang Mereka Sangat Tegang Sangat Tegang Dan Mereka Juga Akan Memakai Bahasa Yang Sudah Dipahami Mereka Jadi Bahasa Standar Sudah Makan Belum Belum Makan Apa Tadi Saya Makan Nasi Nah Itu Bahasa Sederhana Itu Mereka Bisa Langsung Tingkat Untuk Tingkat Awal Bisa Nanti Sesudah Oke Dua Minggu Kemudian Mulai Lebih Lagi Lebih Lanjut Tiga Minggu Kemudian Lebih Lanjut Seperti Itu Menjelaskan Keluarganya Jadi Dibuat Bertingkat Kalau Doan Itu Kalau Menurut Saya Memang Harus Diajarkan Tapi Kita Melihat Kapan Waktunya Itu Kalau Kalau Anak-anak Ini Yang tingkatnya Seperti Jin Wawan Ayu Ini Mereka Sudah Harus Harus Mau Terus Yang Kedua Boleh Dilanjutkan Pertanyaan Kita Kan Juga Baru Pertama Kali Mengalami Begini Dalam Arti Kata Kita Juga Bisa Kehabisan Bahan Jadi Sebaiknya Mereka Jangan Satu Orang Saja Waktu Berhadapan Dengan Kita Mungkin Berdua Sehingga Misalnya Kita Kan Belum Pernah Baru Pertama Kali Bisa Saja Dalam Pembicaraan Itu Kita Kehabisan Bahan Oh Itu Waktu Tidak Diharuskan Dipatok Jadi Umamanya Bapak Wah Kehabisan Bahan Ya Sudah Bilang Sama Anak Bapak Nanti Kita Lanjutin Lagi Jadi Bisa Dilakukan Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Oh Harus Satu jam Gitu Enggak Punya Waktu Cuma 15 Menit Pake 15 Menit Dulu Nanti Mungkin Keingetan Lagi Saya Kontakt Lagi Sama Kamu Berapa Lama Itu Boleh Diatur Saja Dengan Anak Masing Masing Jadi Saya Sama Anak Saya Juga Fleksibel Sekali Begitu Dia Ada Waktu Oke Jam Tujuh Ada Waktu Oke Ada Waktu Langsung Jadi Fleksibel Dan Itu Tergantung Dari Keluarga Dan Anak Masing-masing Itu Ya Terima kasih Pak Ya Terima kasih Pak Udah Udah Jelas Ya Terima kasih Terima kasih Pak Yang Dari Banten Silahkan Bapak Siapa Namanya Tanto Ya Tanto Ya Canggol Ya Ini Pada saat Kita Ketemu Sama Anak Asuh Kita Apakah Boleh Hanya Saya Apakah Hanya Boleh Saya Yang Hadir Atau Harus Saya Sama Istri Saya Atau Harus Satu Keluarga Semua Boleh Sampai Bapak Sendiri Boleh Dengan Istri Boleh Dengan Keluarga Boleh Kan Intinya Sebenarnya Adalah Memberi Kesempatan Mereka Untuk Mempraktekan Bahasa Indonesia Intinya Kan Itu Jadi Tidak Dibatesin Dengan Siapa Artinya Mungkin Gini Kalau Misal Kita Jadi Orang Tua Asuh Bisa Kapan Lajak Mengadakan Temu Wisara Atau Online Jam Berapa Semua Mereka Sempat Bisa Betul Jadi Harus Ditanyakan Masing-masing Saya juga Takutnya Kalau ada Anak Mahasiswanya Itu Sudah Bekerja Itu Kita Harus Ngelihat Juga Betul Baik Terima kasih Kalau yang Pertarik Tadi Ibu Rikja Sudah Tulis Di kolom chat Bisa Diisi Formnya Ini aku Copy Pest Sebentar Saya lagi Ngomong Ini ada yang Nanya Bagaimana Kalau misalkan Ada yang Mau Saya Sudah Masukkan Di Chat Ada Form Diisi Yang Tertarik Silahkan Diisi Atau Mungkin Kalau yang Mau Bertanya Bisa Tanya Ke Mana Kontaknya Ibu Ice Bisa Ini Kasih Nomor Ibu Ice Di Share Ibu Ice Sudah Ada Beberapa Yang Ketarik Yang Mau Coba Silahkan Ke Ibu Ice Ada Yang Mau Tanya Lagi Yang Lain Kalau Nggak Ada Mungkin Udah Ya Sudah Kalau Sudah Tidak Ada Saya Mau Mengucapkan Terima Kasih Semua Buat Yang Keluarga Keluarga Yang Memang Sudah Hari Ini Ada Beberapa Sudah Mau Berpartisipasi Jadi Untuk Yang Buat Bulan Maret Itu Dan Ini Sudah Ada Para Mahasiswanya Mau Buka Lagi Nanti Bulan Apa Gitu Kan Terima Terima Tadi Saya Lihat Di chat Ada Ibu Yeni Dia Tidak Bisa Bicara Karena Tidak Di Unmute Terus Saya Mau Tahu Untuk Menjadi Orang Tua Asli Apakah Harus Sudah Berkeluarga Atau Minimum Usia Sekian Saya Share Itunya Power Point Jadi 40 Tahun Keasas Ibu Sudah Berkeluarga Gimana Perlu Share Masih ada Waktu Enggak Untuk Share Bawas Saya Bacakan Aja Jadi Ini Sebenarnya Kita Punya Panduannya Kira-kira Pasangan Suami Istri Sehat Jasmani Dan Rohani Kedua Hubungan Suami Istri Yang Harmonis Yang Salah Satu Memiliki Waktu Untuk Chat Dengan Anak Salah Satu Jadi Tidak Harus Berdua Termasuk Waktu Untuk Mengikuti Pertemuan Kita Mengadakan Satu Kali Dan Satu Kali Dan Tiga Bulan Sekali Pertemuan Antara Orang Tua Asu Untuk Review Komunikasi Tidak Harus Dengan Seluruh Keluarga Lengkap Ketiga Usia Minimum Kedua Pasangan 40 Tahun Ke Atas Menyediakan Waktu Bagi Anak Asuh Ini Paling Penting Untuk Dapat Rutin Berkomunikasi Via WeChat Atau Zoom Secara Video Dengan Video Bukan Dengan Ketik Setiap Minggu Sekali Waktu Untuk Berkomunikasi Masing-masing Sesuai Dengan Komitmen Yang Dibuat Antara Kedua Belah Pihak Kelima Komunikasi Antara Anak Asuh Dan Anak Asuh Dititik Beratkan Menggunakan Bahasa Indonesia Untuk Melatih Kemampuan Anak Asuh Dalam Berbahasa Indonesia Orang Tua Asuh Tidak Perlu Berbahasa Mandarin Kenam Komunikasi Di Luar Waktu Yang Ditentukan Diperbolehkan Selama Tidak Mengganggu Aktivitas Kedua Belah Pihak Dapat Mempergunakan Chat Ataupun Lebih Baik Voice Message Untuk Melatih Pengucapan Dan Pendengaran Berbahasa Indonesia Memperkenalkan Kebiasaan Dalam Keluarga Indonesia Memanggil Orang Tua Dengan Sebutan Yang Sama Dengan Anak Anak Kita Kalau Punya Anak Ketujuh Mengoreksi Penggunaan Kalimat Atau Kata-kata Yang Salah Dari Anak Asuh Memberi Pengetahuan Tentang Tradisi Dan Budaya Lokal Memberi Dorongan Mental Pada Anak Asuh Juga Program Ini Merupakan Program Asuh Secara Virtual Jadi Orangtua Asuh Tidak Perlu Membiayai Studi Anak Asuh Secara Finansial Pertemuan Orangtua Asuh Diadakan Satu Bulan Sekali Guna Untuk Berbagi Pengalaman Pertemuan Orangtua Beserta Anak Asuh Diadakan Setiap Tiga Bulan Sekali Dan Program Ini Berlaku Satu Tahun Kontraknya Ya Kira-kira Itu Semuanya Panduan Buat Sebagai Orangtua Gimana Ya Baik Ya Yuan Mungkin Nomornya Ibu Ici Boleh ditulis Kalau misalkan Ada yang mau Contact Apanya Apa Yuan Contact Number Sudah 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 Nomor HP Nomor HP-nya Ini Sudah Nomor HP Ibu Ica Sudah Nggak ada 811-88064 Sudah Di-share Di mana ya Di chat Di sini Nggak Nggak keluar Ibu Ica Mungkin Lihat Send to-nya To everyone To everyone Kok nggak ada ya Nggak keluar Ibu Ica Nggak Tidak keluar Bentar Bentar Chatnya Oh ini Ada blog Ini kok Nggak Tidak 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 Nanti Nah itu Kelihatan 811-880064 Ya Ya itu Malah Malah Re yang Yang kirim Busi Thank you Thank you Ya Ini nomor Telepon Ibu Ica Jadi kalau ada yang mau tanya Boleh kontak ke nomor ini Terus bisa juga Lihat-lihat formnya dulu Kalau mau lihat Lihat formnya Ya Formnya Sudah saya kirim Tadi Nggak keluar ya Sudah Sudah Malah ada Ada Oke Atau bisa kontak ke aku Nanti kita Bikinin formnya Apa namanya Lalu sih Playernya aja ya Ya Ada kok Playernya sudah ada Semua Nanti tinggal disiap di grup Oke Sudah mau jam 9 Jadi Iya Nggak terasa Bisa kita jawab ya Jadi Ada beberapa aja Yang tadi bisa kita jawab Dan tanya ke anak-anak Kalau ada lagi Nanti kita Open question lagi Nah Kita Sampai disini dulu Terima kasih Ibu Ica Terima kasih Kembali Sama-sama Terima kasih Anak-anak semua Semuanya Mereka udah malam nih Oke Oke Yuk Selamat malam